Halo bosku, pada kesempatan ini tanggal 13 Januari 2021 saya sedang berada di kebun pekarangan rumah ini tanaman porang yang dari cabutan pertumbuhannya seperti ini sudah keluar tunas yang kedua ini usianya kurang lebih satu bulan satu bulanan lebih ini kemarin saya tanggal eh maaf, kemarin saya kita tanam tanggal 15 Desember 2020 jadi ini usianya sudah satu bulanan dari bibit cabutan ini tunas yang kedua ini juga sudah keluar tunas kedua kata sudah keluar kata nah seperti ini pertumbuhannya teman-teman ini juga ada yang patah tapi belum putus ini masih kaku dan mengeluarkan tunas yang kedua jadi tanaman dari bibit cabutan ini rata-rata tumbuh sehat kata-rata tumbuh walaupun juga ada yang patah ini terinjak ayam atau kena hama tanah dan ini juga belum saya lakukan pemupukan sama sekali teman-teman untuk bibit cabutan ini ini besarnya juga tidak sama ada yang kecil juga ada yang besar ini campuran dari bibit cabutan saya tanam ini pertumbuhannya seperti ini dari batang yang utama patah tapi ini juga muncul tunas yang kedua yang menghasilkan daun muda rumputnya bos belum saya bersihkan ini rumputnya banyak sekali dan ini ada yang sudah keluar kata atau bulbil nah seperti ini nanti biar lepas sendiri teman-teman jangan diambil ini juga akan muncul tunas lagi ini rumputnya sangat banyak belum saya siangi karena memang saya biarkan agar untuk naungan karena ini lahannya di pekarangan rumah tapi tidak ada naungannya jadi rumputnya ini sengaja saya belum siangi belum saya cabuti biar untuk naungan lahan pekarangan rumah ini tanpa naungan teman-teman nah seperti ini ini daunnya juga kepanasan tapi tetap tumbuh tunas yang kedua seperti ini jadi untuk tanam bibit cabutan di lahan terbuka ini tetap bisa hidup yang penting untuk penanamannya itu harus tepat ini batangnya terkeserang jamur nah busuk batang tapi kita lihat untuk tunas yang kedua nah seperti ini ini dia akan muncul tunas yang kedua teman-teman jadi jangan khawatir kalau batang utama busuk atau mati yang penting media tanamnya itu sehat ini rumputnya ini rumputnya belum saya siangi belum dicabuti nah ini muncul tunas kedua juga rumputnya rumputnya bos bos banyak banget mungkin besok saya akan siangi saya bersihkan rumput-rumputnya dan untuk pemupukan setelah pencabutan rumput usahakan 3 hari atau 1 minggu baru dipupuk jangan jangan dicabut terus langsung dipupuk karena nanti akarnya itu bisa stres jadi setelah rumputnya disiangi disabuti biarkan selama 3 hari atau 1 minggu baru dipupuk supaya akar yang yang terkena cabutan dari rumput tadi akarnya tidak stres dan menyesuaikan di tanah lagi jadi untuk tip perlakuan bibit cabutan itu sebelum ditanam itu dilakukan karantina dulu teman-teman untuk cara karantina bibit cabutan sebelum ditanam sudah saya buatkan di video sebelumnya bisa teman-teman lihat ini juga ada pisang raja teman-teman seperti ini pisangnya kemarin nanakan pisang ini juga banyak sudah saya ambili dan saya pindah tanam ini bibit cabutan teman-teman saya review untuk perkembangannya setelah satu bulan penanaman jadi seperti ini penampakannya ini dari bibit orang cabutan di lahan terbuka teman-teman jadi umur satu bulan ini belum saya lakukan pemupukan atau penyemprotan POC teman-teman nah itu ada ayam yang biasa menginjak-nginjak ini ayam kampung karena ini lahan terbuka di pekarangan perumahan maksudnya perumahan kampung bukan perumahan kota ini rencana besok saya siangi untuk rumputnya baru saya lakukan pemupukan nah ini lahan terbuka teman-teman dan itu pisang raja yang saya tanam kemarin saya tumpang sari dengan porang oke bos sekian dulu perkembangan dari bibit porang cabutan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini untuk episode berikutnya terima kasih